Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan pebisnis muda, Konferensi Anak Muda Indonesia atau Young On Top National Conference Sabtu Siang. Dalam sembutannya Presiden mengajak anak muda Indonesia untuk mengembangkan bisnis startup. Acara Young On Top National Conference digelar Sabtu Siang di Balai Kartini, Jakarta. Ratusan anak muda Indonesia yang memiliki bisnis di segala bidang, khususnya bisnis startup hadir dalam perhelatan ini. Dalam sembutannya Presiden mengajak anak muda agar tidak takut bersaing di era globalisasi untuk mengembangkan bisnis, khususnya di bidang startup. Presiden pun sempat berkelakar, ia mengatakan bahwa saat ini dirinya merasa sangat ketinggalan zaman dalam urusan perkembangan bisnis dan teknologi dengan para anak muda. Bahkan si anak bungsunya, Kei Sang, pernah mengatakan bahwa sang ayah ini deso. Namun, model melek teknologi ini dianggap Joko Widodo sebagai model yang bagus agar para anak muda di Indonesia mampu bersaing dalam dunia bisnis global. Kita harus terbuka, harus mau membuka diri, dan jangan takut berkompetisi, jangan takut bersaing. Saya meyakini, anak-anak muda kita bisa bersaing dengan anak muda dari negara-negara lain, saya yakin itu. Tapi peluangnya harus dibuka, ada keterbukaan. Semua anak-anak muda ini harus bisa mengakses kesempatan-kesempatan itu, peluang-peluang itu, opportunity-opportunity itu. Terima kasih telah menonton!